Intro Hai Sobat IT, jika pada video sebelumnya Infotech merekomendasikan laptop untuk web developer pemula, maka pada video kali ini, Infotech akan merekomendasikan laptop untuk programmer Android developer. Beberapa orang mungkin akan bertanya-tanya saat mulai tertarik untuk mempelajari pemrograman Android. Laptop seperti apa sih yang bagus untuk dipakai dalam pemrograman Android? Apalagi dengan puluhan merk dan ratusan tipe laptop yang tersedia di toko-toko komputer, membuat bingung dalam memilihnya. Sebenarnya jawaban dari pertanyaan umum tadi cukup sederhana, yaitu menyesuaikan dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh aplikasinya. Untuk programmer seperti Android developer sendiri, setidaknya membutuhkan spesifikasi laptop dengan minimal RAM 8GB ataupun 16GB. Penyimpanan internalnya disarankan untuk memakai SSD, tetapi jika dana terbatas, dapat menggunakan harddisk. Dan untuk prosesornya, bisa menggunakan Core i7, Core i5, Core i3, ataupun Ryzen 7, Ryzen 5, dan Ryzen 3. Untuk kartu grafik yang digunakan sebenarnya sudah cukup menggunakan kartu grafik bawaan, tetapi berbeda ceritanya jika anda merupakan game developer. Tanpa berlama-lama lagi, berikut ini adalah rekomendasinya. Yang pertama ada Asar Extensa EX215-51G. Laptop besutan dari Asar ini memiliki ukuran layar 15,6 inci beresolusi Full HD dengan bezel yang tipis, yang sudah menggunakan teknologi panel twisted pneumatic dan juga didukung kemampuan anti-glare. Performa yang ditawarkan oleh laptop ini yaitu mengusung prosesor Intel Core i5 generasi ke-10 Comet Lake, yang dikombinasikan dengan grafis Intel UHD grafik dan Nvidia GeForce MX230, dengan kapasitas memorinya yaitu 2GB GDDR5. RAM yang dimiliki oleh laptop ini yaitu berkapasitas 8GB berjenis DDR4, yang dapat diupgrade hingga maksimal 16GB. Sementara itu untuk media penyimpanannya dibekali oleh SSD yang berkapasitas 512GB. Sedangkan untuk kapasitas baterainya yaitu 37Wh 2 cell. Terima kasih telah menonton! Yang kedua adalah Lenovo Ideapad L340-15API. Laptop L340-15API ini mengandalkan layar berukuran 15 inci yang menggunakan teknologi TFT LCD LED Backlight beresolusi Full HD, yang mampu menghasilkan warna yang cemerlang dengan 45% NTSC Color Gamut dan Brightness 220 nits, serta sudut pandang yang terbilang cukup luas. Layarnya juga dilengkapi dengan panel anti-glare yang mendukung kenyamanan. Soal performanya, laptop ini ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 7 3700U Quad-Core dengan kecepatan standar 2,3GHz dan turbo maksimal 4GHz, yang ditandamkan dengan grafis AMD Radeon RX Vega 10 iGPU. RAM yang dimiliki oleh laptop ini yaitu 8GB berjenis DDR4, yang dapat di-upgrade maksimal 16GB. Untuk media penyimpanannya yaitu menggunakan harddisk yang berkapasitas 1TB, sedangkan untuk kapasitas baterainya adalah 3 cell 36Wh. Yang ketiga adalah Lenovo V14 2L. Lenovo V14 2L ini memiliki ukuran layar 14 inci dengan bezel yang tipis, yang sudah menggunakan teknologi panel twisted pneumatics dan juga didukung kemampuan anti-glare. Performa yang ditawarkan oleh laptop ini cukup bersaing di kelas menengah, karena telah ditenagai oleh prosesor Intel Core i5 Quad-Core generasi Ice Lake ataupun Intel Core generasi ke-10. Setahannya itu Lenovo V14 2L ini juga didukung oleh memori RAM berkapasitas 4GB bernyedis DDR4 dengan kecepatan 2.666MHz, yang dapat di-upgrade hingga maksimal 12GB. Sementara itu untuk media penyimpanannya dibekali oleh SSD yang berkapasitas 256GB. Dari sisi grafisnya menggunakan grafis dari Intel UHD grafik tanpa dukungan grafis diskret. Hal plus atau nilai tambah dari laptop ini adalah menawarkan audio yang kencang di kelasnya dengan dibekali speaker stereo berdaya 2x1,5W dengan teknologi Dolby Audio. Sedangkan untuk kapasitas baterainya yaitu 3 cell 35Wh dengan daya tahan hingga 6 jam. Yang keempat ada Dell Inspiron 3593. Dell Inspiron 153593 ini mengandalkan layar berukuran besar 15,6 inci yang menggunakan teknologi panel twisted pneumatic LCD LED backlight beresolusi Full HD yang mampu memancarkan warna yang cemerlang dan tajam serta dilapisi oleh lapisan anti-glare. Soal performanya, laptop ini ditenagai oleh prosesor Intel Core i5 generasi ke-10 Ice Lake yang ditandamkan dengan grafis dari Nvidia GeForce MX230 dengan kapasitas 2GB GDDR5. RAM yang dimiliki oleh laptop ini yaitu 8GB GDDR4 yang dapat di-upgrade maksimal 16GB. Untuk media penyimpanannya yaitu menggunakan harddisk yang berkapasitas 1TB. Sedangkan untuk kapasitas baterainya adalah 3 cell battery integrated. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang kelima adalah ASUS A416GA. ASUS membekali laptop ini dengan layar berteknologi Nano-Edge Display berukuran 14 inci berjenis IPS level LCD dengan LED backlight beresolusi Full HD yang mampu menampilkan warna yang cemerlang dan tajam di kelasnya. Laptop ini juga didukung fitur ASUS Eye Care Protection agar mata tak cepat lelah saat menatap layar dalam waktu yang lama. Sementara itu untuk urusan performanya, perusahaan membekali laptop ini dengan prosesor Intel Core i5 generasi ke-10 Ice Lake. Kinerja perangkat ditunjang kehadiran memory TPDDR4 berukuran mulai 8GB dan bisa di-upgrade hingga 16GB. Kartu grafisnya dari Intel UHD Graphic dan ruang penyimpanannya berupa harddisk berkapasitas 1TB. Sedangkan untuk kapasitas baterainya adalah 3 cell, 42Wh baterai. Terima kasih telah menonton! Yang ke-6 ada HP 14S FQ1005AU. HP membekali laptop ini dengan dukungan layar berukuran standar di kelasnya, yaitu 14 inci berjenis IPS LCD dengan HD Breakview while LED backlight beresolusi Full HD. Layar laptop ini juga sudah mengusung bezel tipis micro-edge, sehingga terlihat kekinian dan dimensinya lebih ringkas guna mendukung mobilitas. Soal performanya, laptop ini ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 5 5500U, generasi Lucien U Hexa-Core 12-3 dengan arsitektur Zen 2, yang ditandamkan dengan grafis dari AMD Radeon RX-PG6 iGPU. RAM yang dimiliki oleh laptop ini yaitu 8GB, yang masih dapat di-upgrade maksimal 16GB. Untuk media penyimpanannya yaitu menggunakan SSD yang berkapasitas 256GB. Sedangkan untuk kapasitas baterainya adalah 3 cell 40Wh polimer. yang ketujuh adalah DALIN SPIRON 1555 KU. Laptop DALIN SPIRON 1555 KU ini mengandalkan layar berukuran 15,6 inci yang menggunakan teknologi panel Wi-Fi A LCD LED backlight beresolusi Full HD yang mampu memancarkan warna 45% NTSC dalam kecerahan 220 nits yang cemerlang. Soal performanya, laptop ini ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 5 4500U generasi Renoir Hexa-Core 6-3 dengan arsitektur Zen 2 yang ditandamkan dengan grafis AMD Radeon RX-PG6 iGPU. RAM yang dimiliki oleh laptop ini yaitu 8GB, yang masih dapat di-upgrade maksimal 16GB. Untuk media penyimpanannya yaitu menggunakan SSD yang berkapasitas 256GB. Sedangkan untuk kapasitas baterainya adalah 3 cell 40Wh polimer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!